hai oke pemirsa kembali lagi dengan maksimal channel pemirsa pasti sudah lihat ini di depan saya ada sebuah device ini namanya cooling pad langsung aja ikuti videonya terus kita akan memilihkan unboxing cooling pad dari cooler masterpad oke misal sebelumnya kita unboxing bisa bisa lihat dulu ini cooling pad ya untuk pendingin laptop bawa laptop ya nanti pasional channel menunjukkan cara memakainya ini sampai 15 inci besar cooling padnya maksudnya ya ini ini dari cooler master not ball CMC3 tipenya yang silent fan laptop cooling pad 250mm big fan besar ya peninggung yang lebih besar ya terus ergonomic insert for typing anti-slip design anti-slip design maksudnya oke silahkan ngomong semua channel seperti ini akhirnya seperti ini apa-apa yang atasnya ada pegangan termasuk cukup lumayan mewah ya pemirsa ya ini cooling pad ya kayak temen-temen kayak tas ini ngomong semacamnya nah ini bawah ini produk panduan sekaligus berbagai bahasanya pemirsa ya nah ini ini yang perlu dibaca nih apa aja nih di supportnya ya pemirsa ya di mana aja publiknya nih nih bisa dilihat kalau Anda mau lihat mau baca silahkan pause oke belakangnya ini kalau master CMC3 seperti ini kerjanya nih hot air and house exhaustnya keluar diri buang ini tech nih seperti ini sistem kerjanya ini fan nya ya silent ya silent fan ini USB nya seperti ini ini dudukannya anti-slip holder dan ini ada beberapa bahasa panduan ya nah ini spesifikasinya pemirsa di spesifikasinya dari color master CMC3 ini ini model-modelnya warnanya plastik rubber ini bahan-bahannya ya jika Anda ingin baca bisa pause ya keunggulannya apa aja oke sekarang kita lanjut ke unboxingnya ya kita coba buka pencah isinya seperti apa sangat elegan kalau melalui channel ada pusannya ini kiri-kanan ya penuh saya ini tidak sembarangnya sembarang cooler ya lumayanlah kuning top ini gitu tapi meskipun lumayan gajanya bagus ini bermasal cukup karena udah maksimal channel sebab ada ini kapital ini sepuluh musik kita ini udah sangat oke di maksimal channel jadi kita taruh dulu kuning topnya kita lihat barang gajanya ini enggak sembarang cool infet ya kalau misalnya bukan ini seperti biasa-biasa yang harga Rp30.000 kayak gitu ya ini kita dapat pelindung bahannya itu ya tidak lembab atau menjaga tetap bagus apa namanya saya nggak tahu nih ini kita dapat dari color master mini batu garansi pemisahan ini ada kartu garansinya kontrol kolinkar aja udah sebagus ini kan misalnya kita dapat buku panduan color master ini memang lumayan terkenal ya bagus produk-produknya memang ada lawannya lagi sebetulnya yang merek-merek lain tapi saya tidak endorse merek sini ya saya hanya endorsing ini saya kalau ada badan atau dari personal tertentu yang minta untuk dimasukin endorse baru saya akan bikin ini videonya komentar saya kata-kata buku-buku panduannya ya kalau pemakaiannya ini hampir sama dengan yang di dosnya tadi spesifikasi dosor guide ini panjang sangat bisa bisa paus kalau mau membacanya belum bisa-bisa paus mau membacanya ya oke ini isi kitab-kitabnya kita ke samping kan gue sekarang kita review fan nya seperti ini bukannya ini yang tadi yang disebut kipas 200 m tahun ini ini ukuran cipas ini pun bisa ini dinamanya ya lihat ini DC 5V 0,3 Ampere ini kabel USB nya ini dia kasih lagi satu external USB supaya kalau kita saat nyalog tapi kita ingin nyalog USB kita nggak bisa kita bisa pakai ini tetap jadi dia sudah membuat ini ya dari kolom master saya rasa ini powernya pasti akan berkurang sudah disesuaikan pasti akan saya masih narangan di sini ada penuh laptop supaya tidak apa langsung jatuh gitu kalau misalnya menaruh agak miring kalau kita mau bawa waktu kemana-mana oke kita coba tes sekarang ya penuh saya seberapa enaknya seberapa enaknya seberapa bagusnya oke saya ada lampunya saya coba kan ini ada lampunya nggak ya saya belum soalnya saya nggak baca ada lampu ada lampunya tapi ya biasanya nggak ada lightningnya ya ada lampu ikan dukungnya penuh doang kita pasangkan kita lihat nah pas ini penuh saya di ukuran laptop saya di ukuran laptop saya 14 ada lampu ikan dukungnya ada lampu ikan dukungnya apakah ada lightningnya lampunya enak pas ini tetap gini pun bisa saya lihat nih nggak ada lightningnya sama sekali ya ini hanya begini saja seperti terlihatan gitu penuh saya jadi kita review produk ini motifnya kita beli atau enggak ya gitu penuhnya bisa lihat sendiri di video saya sampai akhir tapi kalau untuk angin lumayan penuh saya ini cukup dingin cukup dingin ini nyuk ya bagi saya dia bukan nyedot ya kipasnya ya tuh lumayan lah ini kenceng tuh jadi kalau yang panas itu adalah prosesornya seperti sini kita taruh dekat kipasnya nanti dia akan nyuk keluarin ke samping kita taruh dekat kipasnya di kerja di kerjanya spesifikasinya ini tidak ada lighting ya penuh saya ga ada lampunya gitu ya dia polos begitu aja nah seperti tadi ini spesifikasi ini ya ini cara kerjanya gini ya jika Anda ada pertanyaan atau comment Anda bisa tanyakan di komentar di komentar nanti spesifikasi barang ini tetap saya akan postingkan di deskripsi biar teman-teman bisa melihat saya kalau sudah mulai bisa compare kayak seperti biasa atau misalkan sekian unboxing dari maksimal channel jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian ada yang mencari kulinkan semoga bisa membantu sebagai perbandingan terima kasih sudah menonton video maksimal channel sampai jumpa di video berikutnya di unboxing dan review dan tutorial seputar anti dan problem lain-lainnya Daaah